Ini guys, korbannya guys. Astagfirullah. Allah Allah. Anani, Nigo. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kereta api penumpang dengan mobil Pajero Sport pada Rabu, 14 September 2022, sekitar pukul 07 pagi. Kecelakaan tersebut terjadi di persimpangan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di desa Gedung Gumanti, kecamatan Tegi Neneng. Kasat lantas polres pesawaran AKP Martoyo saat dikonfirmasi mengatakan kecelakaan terjadi di saat kendaraan Pajero Sport nomor polisi BE7777UM berjalan dari arah Gedung Gumanti menuju arah Bumi Agung, kecamatan Tegi Neneng. Ia menjelaskan kereta api S6 Akwalastabas dari arah bandar Lampung menuju Lampung Utara. Info terbaru yang didapat tim Kupas TV, kejadian kecelakaan tersebut mengakibatkan dua penumpang Pajero Sport tewas. Dalam Pajero terdapat empat penumpang, atas nama Faiz 35 tahun warga desa Gedung Gumanti kecamatan Tegi Neneng, kemudian dua penumpang atas nama Umi Sanah 32 tahun dan Totok Andrianto 37 tahun, dan satu penumpang atas nama Ainun 6 tahun mengalami luka ringan. Hingga saat ini korban meninggal dunia atas kejadian tersebut adalah dua orang. Dan dua korban lainnya sedang dilakukan perawatan, korban Umi Sanah saat ini dalam keadaan kritis. Manager Humas PT KAI di Frey 4 Tanjung Karang, Jaka Jakarsi, mengungkapkan jika rambu-rambu lalu lintas telah terpasang secara lengkap di lokasi terjadinya kecelakaan antara minibus Pajero Sport berwarna hitam dengan kerata api Kualastabas. Menurutnya usai terjadi kecelakaan tersebut, kru dari KAI langsung melapor ke stasiun terdekat. Pada kesempatan tersebut, Jaka mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dan waspada apabila hendak melintasi perlintasan kereta api. Terutama perlintasan tanpa palang pintu atau sebidang. Sebelumnya kecelakaan maut juga pernah terjadi di jalan tol Trans Sumatra Kilometer 9, kecelakaan tersebut melibatkan mobil Toyota Innova berwarna hitam, warna silver, dan truk pusoh berwarna hijau. Dua orang tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Dilaporkan dari Lampung Selatan, telah terjadi peristiwa kecelakaan yang melibatkan mobil Toyota Innova berwarna hitam dengan nomor polisi BE-1763VA, Toyota Innova berwarna silver dengan nomor polisi A-1781TN, dan truk pusoh berwarna hijau yang belum diketahui identitasnya. Peristiwa tersebut terjadi di jalan tol Trans Sumatra Kilometer 9, ruas tol Bakauhni Terbanggi, jalur B, kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Kasat lantas Polres Lampung Selatan, AKP Jonifer Yolandra menerangkan, kecelakaan itu terjadi pada hari Sabtu 13 Agustus 2022, sekira pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, 2 orang meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 orang luka ringan. Menurut keterangan saksi, mobil Toyota Innova warna silver melaju bersamaan dengan Toyota Innova berwarna hitam dari arah Bandar Lampung menuju Bakauhni. Jonifer mengatakan, 2 kendaraan Innova berjalan beriringan di jalur sebelah kanan atau jalur cepat. Sesampainya di TKP, Toyota Innova berwarna hitam mendahului Toyota Innova berwarna silver dari lajur sebelah kiri atau lajur lambat. Pada saat mendahului, di lajur sebelah kiri, terdapat kendaraan truk Fuso berwarna hijau yang tidak diketahui nomor polisinya. Sehingga, pengemudi minibus Toyota Innova berwarna hitam terkejut dan menabrak bagian belakang truk. Kemudian, Toyota Innova berwarna hitam oleng ke jalur sebelah kanan dan menabrak Toyota Innova berwarna silver. Setelah kejadian itu, truk Fuso berwarna hijau melarikan diri melaju ke arah pelabuhan Bekawani. Beruntung, supir Toyota Innova berwarna silver bernama Dwi Julian Widodo berusia 27 tahun warga Bandar Lampung tidak mengalami luka yang serius. Namun, nasib malang menimpa Sabtoni, penumpang asal Kabupaten Tanggamus berusia 28 tahun. Ia meregang nyawa di lokasi kejadian akibat luka robek di kepala dan pecah pada tulang kepala. Nasib tragis juga dialami Erpan Fauzi. Berusia 35 tahun, penumpang Toyota Innova berwarna hitam warga kecamatan Air Naningan. Ia meninggal dunia di lokasi akibat luka robek pada wajah disertai pecah pada tulang kepala. Sedangkan, satu penumpang yang masih berstatus pelajar berinisial N. Berusia 18 tahun, warga desa Jatimulyo, kecamatan Jati Agung mengalami pendarahan pada hidung, telinga, juga mulut, serta luka robek pada bagian wajah yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri. Dari pesawaran, Yugo Prasetyo, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!